Hai 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 Arrohmatullahi wabarakatuh baiklah perkulian ini kita lanjutkan dalam minggu 9 itu pada dikandalkan pada bab 7 ya nah benar sebelumnya sudah diberikan beberapa materi nah sekarang kita coba membahas bagaimana cara kita melakukan suatu perhitungan suatu analisis dalam suatu link satelit jadi pada bab 7 ini kita akan membahas masalah karena perhitungan kita itu link suatu satelit jadi kalau kita lihat setelit yang dikatakan suatu link setelit berarti itu dari sumber dipancarkan sampai nanti ke penerimaan nanti atau dari suatu proses gambar satu ini terbentuknya suatu link setelit itu dari IRP disini dari satu bumi dipancarkan setelit dengan ada frekuensi uplinknya di setelit diterima oleh frekuensi setelit dipancarkan oleh setelit sampai dipancarkan oleh setelit bagaimana kita nanti akan menghitung satu sistem di bagian setelit setelit sampai di setelit pada P penerima jadi kita lihat disini suatu link setelit maka disini nanti bisa kita buat apa komponen dasar dari suatu link setelit ini maka disini kita lihat ini adalah suatu gambaran agana komponen dasar suatu link setelit dari setelit bumi nanti kita berdekat input disini mungkin sebelum udah saya berikan ya bab dari sebelumnya dan disini ada encoding yang akan merubah disini ke sinyal listrik ya jadi kita modulasi misalkan modulator nah disini nanti upconverter berarti nanti ada kita naikkan frekuensinya jadi di bagian adalah setelit bumi pengirim ya sb sbt setelit bumi pengirim maka mengkeluar mata nanti frekuensinya naikkan di upconverter kemudian masuk sini nanti ada lna nanti ya seperti ini nanti ada ada epha-nya high power amplifier-nya disini high power amplifier masuk ke rangkaian feeder disini rangkaian ter apa wafgat ya wafgatnya disini udah dipancarkan ke setelit nanti berarti disini ada progresif uplink nanti ada progresif uplink ke atas maka disini nanti ada umur masyadir dan sebagainya nah ini setelit awalnya ya udah ada sampai juga bahwa setelit itu adalah sama repeater pengguna ulang nah di repeater ini berarti ada antena setelit ada antena penerima ada steam penguatan nanti ya disini ada penguatan nanti ada 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 setelit nanti juga dipancarkan masuk ke penerima antena nanti ada pengisian nonlink nanti masuk ke block noise converter low noise block konverter diterima disini nanti ada demodulator nanti ada demodulator nanti ada demodulator nanti ada encoding kembalikan ke sinyal asalnya dikirim A nanti akan diterima A disini nah ini komponen dasar dari suatu link setelit nah kenyalan suatu sistem setelit dalam suatu komponen setelit apalagi komponen analog disini apalagi sekarang udah digital ya kebanyakan yang di analog kita menggunakan frekuensi FM nanti sistemnya kita menggunakan nanti adalah sinyal to noise sinyal to noise sinyal to noise to noise ratio perbandingannya yaitu S2N dimana sinyal to noise ini ini kita bisa juga sinyal to noise ini sinyal to noise bukan scene di sini itu sinyal to noise itu merupakan fungsi dari nilai pembawa to noise yaitu karir to noise karir to noise karir to noise dimana di dalam kompunikasi analog, sedangkan pada system komunikasi selid, ada kompunikasi analog ada juga ada sistem komunikasi digital, apa bedanya, nah kalau dalam kompunikasi analog kita menggunakan menggunakan kompunikasi FM, dimana dalam manusia FM kita menyediakan nanti ada sinyal tunawis, nah ini merupakan sebagai fungsi dari karir tunawis atau C per N, sedangkan dalam kondisi digital, setelah digital, performansi dalam sistem dapat diukur dengan menggunakan nilainya adalah BER atau error bit ratio, jadi parameter yang bisa digunakan nanti untuk menggunakan kompunikasi digital adalah BER, yaitu RATE error bit ratio atau bit RARE, nah dari sinyal yang diterima oleh stasiun bumi nah dimana nilai BER, itu akan diukur pada penerima, pada penerima sinyal atau di bagian stasiun bumi penerima ini ditentukan oleh parameter nanti C2N, itu parameter karir tunawis maka dari olah selesai itu, sebelum kita belajar dalam kumpul perhitungan, kita akan mengenal dulu itu, itu parameter parameter, tapi sebelumnya juga sudah disampaikan, bahwa kita ada beberapa parameter sudah saya beri kemarin ya, dalam kuliah, contohnya ini perhitungan perhitungan ini, nah ini akan menjadi nanti, dasar anda nanti nanti ada, ya contoh di penerima sinyal, nanti ada estropi antena namanya, itu nanti ada estropi antena, itu memancarkan daya, oke, semua arah, nanti ada di polo antena kemudian ada di sini, parabolik antena reflektif penerima ini contoh antena nanti yang akan digunakan pada setelit nanti nah ini, rumus yang kita gunakan nanti digunakan antena dan ada nanti pengguna propagasinya ini cara kita nanti propagasi yang kita gunakan dan ini dasar kita, dasar yang sebelumnya nanti yang saya berikan ya cara kita menghitung beberapa parameter ke dalam setelit nantinya jadi dari sini, ini suatu jaring yang terbentuk jaring satelit dari pemancar ke setelit bumi penerima nah, sebelum kita ada baju, kita akan tahu dulu suatu istilah-istilah namanya nanti ada contohnya, jadi ada HPH ya ada HPH, apa itu HPH? itu disebut dengan high power amplifier nah, itu adalah suatu penguat kelompok RF atau kelompok radio frekensi nah, sebelum ditermisikan ke setelit melalui antena di sini jadi kita berikan power dulu HPH-nya sebelum kita kirimikan melalui antena nanti ada LNA berarti LNA-nya adalah berada pada antena atau LNA adalah Low Noise Amplifier atau penguat yang berderau rendah jadi antenanya juga nanti ada surangan Low Noise Amplifier yang penguat mempunyai noise yang rendah nanti nanti ada LNB ya Low Noise Boster nanti setelah hampir sama aja antena kalau lebih LNA sama LNB hampir sama aja Amplifier atau Boster juga penguat ya jadi Low Noise Amplifier yang menggunai suatu penguat yang mempunyai noise yang rendah ada gain nanti di sini ada G ada gain N antena nanti ada Rt itu tempat ternois ya tempat ternois ini adalah satunya nanti derjat calvin ya derjat calvin sini ya derjat calvin seperti di sini kita akan tahu nanti ada ada di sini ada gain pair nih gain pair T ini ada GT berapa gen yang tidak memancar nanti di sini ada IRP ini adalah berapa isotropic noise nya ini gain pair T gain pair T pada penerima nanti ada berapa LNA itu pada sesuatu penerima atau Low Noise Amplifier kemudian ada IRP IRP itulah efektif isotropical radiate power jadi di sini daya dalam berkas radio dibanding terhadap antena isotropic jadi kita menggunakan antena isotropic apat IRP itu adalah besaran daya suatu pembawa atau daya suatu carrier yang dipancarkan oleh suatu antena di sini ada IRP nanti di besarnya daya suatu pembawa nanti kita ketahui bahwa suatu modulasi berarti ada suatu pembawahnya berarti di sini ada daya pembawa seperti itu nanti adalah IRP pada suatu setelit ini dipancarkan melalui sebuah antena sesumumi satu nanti adalah dalam DB Watt nah di mana IRP ini adalah suatu penyumbulan antara daya keluaran HPA dengan penguatan antena ada penguatan antena jadi IRP itu adalah suatu asil penyumbulan antara keluaran HPA dengan penguatan antena nanti dikurangkan dengan redaman IFL ya atau interfacility link ya jadi ada redaman loss IFL nya yaitu interfacility link atau bisa kita buat dengan rumus ini dia rumusnya rumusnya cara kita untuk menghitung ya HPA itu HPA berapa daya output HPA itu dalam DbWatt ditambah gain antena dikurang dikurang nanti ya interfacility link ya loss pada pada saat uplink nanti jadi ada loss infacility link ya berarti apa IFL nah IFL itu itu adalah yaitu yang disebut love feeder jadi kita lihat sini bahwa feeder di sini dia ada nanti salon feeder atau di semua kita ada kabel feeder di sini nah di sini feedernya di sini jadi sebagai juga IFL ini ada feeder berarti nanti ada setelahnya ada redaman ada mengkabel feeder di sini yang berfungsi menyalurkan di sini RF dari indoor dari indoor dari indoor ke perangkat nanti ke perangkat nanti di sini ada perangkatnya di sebelum kita panjang ke antena nanti ada perangkat nanti di sini perangkat dalam dalam ruangan nanti kalau kita pernah pergi ke perangkat 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 ruangan nanti di mana harga IRP dapat diperkecil dan diperbesar dengan cara kita dengan cara memperkecil atau membesar output HPA itu memperkecil membesar pengguna antenanya kemudian juga di sini memperpanjang atau memperpendek salon feedernya di sini di sini berapa panjang feedernya di sini dari player ke perangkat nanti berapa panjang video di sini atau berapa panjang salon di sini nanti nah perlu kita perhatikan faktor lain ini yang mempengaruhi kualitas karir apa yang perhatikan adalah noise di sini yang harus kita perhatikan ya yang akan mempengaruhi kualitas pembawaan nanti itu adalah noise atau derau yang besarnya tergantung dari harga temperatur pada sistem disimulkan adalah TS ya di temperatur temperatur sistem ya pada penerima satelit ini segala dengan TS atau temperatur satelit dan bandwidth operasinya dari pembawa disimulkan dengan B nanti ada TS nanti ya ada bandwidth nah ini yang harus kita perhatikan faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam mempengaruhi kualitas pembawa nah dimana n adalah atau disini tipe dinoise ya sering juga disebut disini adalah pn ya dinoise atau sering juga n noise gak masalah ya ada orang yang n aja dinoise atau disebut pn dinoise itu ktb dimana terdapat hubungan disini adalah antara karel dan noise sebagai disini disini bisa kita jabarkan berarti ada disini adalah berapa pengaruh kualitas carrier-nya ya kualitas carrier terhadap noise disini pada sisi u pada sisi upper jadi n itu ktb k 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 l k k k p noise pada saat sini uplink kualitasnya kita bisa kita cari dengan yaitu PT daya pemancar dikali gen pemancar ya sini PT kalau kita pakai ini GT gen pemancar disini pemancar dikali sepere lu ini rugi rugi-rugi akibat adanya red mnweb gedeh pada evl tadi pada video tadi Hai itu ini persisi uplink ya Hai berjaya dibagi sepere I bagi L dikali dengan GS gen gen setelit dengan teman-teman setelit ya guys ini berarti gen pada setelit antara antara gen setelit ini setelit spere K kain keterbalasmen spere B Hai nah ini nah kalau kita rubah kesan kesatuan di B ya kita rubah kesatuan di B maka tinggal Hai rumusnya adalah Hai karitonis dan posisi uplink itu PT ditambah GT kurang lu dikurang L ditambah gesper TS kurang K kenapa muncul kurang karena pada merubah kita ke logs kalau seperti ini selesai 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 rekan menjadi kurang kurang ya di sini air tersebut lagi dikurang Hai nah ini kalau kita satunya adalah dalam di B Hai nanti keterangannya getulah gen antena sebumi pemancar ya GT gen terang memancar lu berhubung ruang Rugis space loss ya nih space loss pada apa pada saat pernya 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 per perling ke selesai figure om edit ya pada penerima setelit di sini ya jadi agak tersebut sama figure to merit prima setelit satunya di B per Kelvin ini di B guys gdb gennya kemudian atematur adalah Kelvin kak constant tabelizmen satunya minus 28,6 ini hasil dari karena kalau kita eh sebelum kita rumah ke dalam DB itu adalah kane 1,38 dikali sepuluh pangkat minus 23 jule per Kelvin nah kita rumah ke log akan didapatkan nanti adalah konstabili menelah minus 228,6 di B wad per Kelvin kemudian S ya kemudian B itulah bandit operasi itu dalam DB per Hase ini uplink Hai berarti di sini adalah posisi keadanya di sini yang nombong antara di sini posisi kejadiannya pada posisi uplink ya Hai ini apliknya sedangkan posisi downlink pada arah downlink itu akan memancarkan jadi sini pada arah setelit downlink akan memancarkan karyotenoisnya berarti CD jadi don nah sekalian cd downlink dengan IRP bekerja apa titik operasi saturasi di sini di sini nah sedangkan pada saat melewati lintasan sepanjang setelit ya sepanjang lintasan selit pada saya download di sini ya dari setelah semua dari pemancar Hai nih sampai ke downlink lintasnya maka bisa kita buat suatu rumus berapa besaran karyotenois downlinknya itu cuma dengan IRP saturasi Hai IRP saturasi dikurang noise downlink Hai ya elosis downlink dikurang losis ya ditambah Hai grpt pada saat receiver ini penderima yang di sini gprt di sini terimati ada grpt-nya dikurang K dikurang B ini posisinya satunya adalah dalam db jadi ini IRP saturasi pada saat satelit ya IRP ld adalah downlink free space loss ini free space loss pada saat ld ya pada link ini adalah rugi di akibat redaman saluran wakil vidr tadi Hai ini bisa juga kita tulis Elois losis IFL ya losis hai hai boleh juga lebih jelasnya lebih jelasnya boleh hai 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 lengkap stabilisasi tadi minus 2,8 ya ini bukan ok ini db perkel perkel fin Hai ini bandwidth ya operasinya adalah db peres kalau dalam satunya db nanti Hai nah itu Hai suatu parameter yang harus dipertimbangkan pada saat kita menghitung kemana pengaruh dari suatu karir terap noise pada saat uplink dan unding kemudian ada lagi di suatu antena ada beberapa dasar karakteristik yang harus dipahami nanti ya ada berapa meter itu yang terlain di sini ada sebuah ada kritik TWTA apa TWA ini traveling wave to be amplifier ya di TV adalah traveling to be wave amplifier hai 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 jadi di sini pada prinsinya tempat pada kenyataan perhitung link satelit itu sangat tergantung dari non-linear dan menilai itu TVT a itu TVT a pada sisi Hai itu pada sisi transponder Hai nah dimana nanti harga gs2s nya dan repnya saturasi nya disini Hai itu adalah merupakan sisi simpikasi dari satelit Jadi apabila transfer masih dioperasikan untuk 1 single career Nah umumnya Travelling web2b MLPR ini Itu akan beroperasi pada titik operasi saturasi Atau sangat jenuh Jika transfer modal dioperasikan pada 1 multi career Banyak pembawa Maka TWTWA akan dioperasikan pada Pasta daerah Untuk mengendari timbulnya sinyal intermodelasi Ini adalah gangguan Untuk mendapatkan daerah operasi linier TWTWA Dapat diberi dengan cara menambah back off Atau input BO Dan output BO Salah satunya Kemudian Dari tadi itu ada lagi parameter yang akan mempengaruhi performansi setelit Ini ada yang perlu anda pamit disini pengertiannya Itu parameter yang akan mempengaruhi terbentuk link suatu setelit Dalam suatu Mengoperasikan sistem sumus setelit Maka Ada C2N Nah ini sebuah karir terap noise Karir terap noise Kemudian ada Kedua adalah Diameter antena SB Nah ini kedua pertama C2N Itu adalah Itu ditentukan dan Dan dipilih berdasarkan jenis dan Felicitas kolomisi yang akan diterapkan Umumnya Perhitungan link di atas adalah Sistem termisi yang ideal Sedangkan harga C2N harus Ditambah dengan margin besarnya sekitar Satu sampai lima Db nanti Margin Oh Penambahannya Selain dari situ ada Diameter antena Ya Kemudian ada Nanti Telah kita lihat ada HP ada IRP tadi Sudah disampaikan juga ya Nanti ada namanya DTWTA nanti ya Kemudian ada lagi Saya Yang Kita perlukan dayanya nanti yang lebih ya Dari 20 Watt Bisa-bisa Kita gunakan SSPA Sedangkan daya 600 Watt Yang digunakan TWTA tadi Ya Itu tergantung dari Sistem digunakan Apa ya SSPA adalah Solid State Problem Repair Pengurut daya RF Itu ya Sampai 20 Watt Sedangkan menggunakan TWTA TWTE Itu sampai nanti Saya menggunakan tabung ya Travelling Wave 2 B Ini Bisa Menjadi 600 Watt Ya Nah Juga menggunakan nanti Sistem Clistron Tabung Pengutama Nomen Amplifier Ini tergantung dari Perangkatnya nanti menggunakan Tapi kalau di atas 100 Di atas 600 Kita gak bisa lagi menggunakan SPPA Pengurut Yang biasa Aduh menggunakan TWT Itu makanya pada Setelah ditemukan TWT Travelling Wave 2 B Kemudian ada Setelah lain parameter Ada parameter LNA Dan GF Ini GAN Ya Ini LNA LONU Sampai PAYER Kemudian nanti Nila Biasanya kita Komisikan dengan Gen antena penerima Ya Akan dipilih Gen per T Gen per T Jadi Kalau kita menggunakan Dari Setelah lagi Setelah lagi Solector State Sudah dapat Dipilih Dipilih Dari LNA Selangkan noise Nanti ada Nanti ada 35 Jarak Kelvin Sedangkan Dan Ada Namanya Antena YRP dan GF gen setelit gen receiver penerimaan di 3 per meter yang rentin pada setelit ada SVD saturation fluidicity ada GRT setim penerima gen setim penerima setelit RNI receiver GRT setelit setelit RP tiada RP setelit ke arah 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 kemudian perangkat lain namanya free space loss PSL renda masu-mati dan renda men hujan dimana free space loss tergantung pada besarnya jarak antara setim bumi terhadap setelit semakin jauh mungkin dan semakin besar dan juga besar frekuensi kerjanya dimana pada fungsi kerja uplink dan nuling itu akan berbeda tergantung dari situ operasi pada setelit apakah beroksi pada nanti ada C band ada Q band ada S band jadi disini kita lihat sedangkan sering ada fungsi kerja setelit yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan mungkin ya kita lihat ini ada ini inilah kalau ya yang belum kemarin rasanya juga nanti ini frekuensi frekuensi band berdasarkan komisi setelit jadi ada namanya L band S band C band X band Q band K band K band nah kalau L band dia berdasarkan 1-2 giga totalnya 1 giga nanti band winnya nah operasinya biasa untuk mobil satelit service atau MMS ada S band 2-4 giga berarti jarang adalah band win 2 giga bisa SMA bisa untuk NASA dan depth space research penelitian dan C band 4-8 giga itu band win 4 giga ini itu FFS fixed street service perlainan street misalnya di sini ada chip band ada X band 8-12,5 giga itu 4,5 giga band winnya nah ini misalnya untuk militer sini untuk street militer bisa digunakan dan juga untuk terseja exploration dan untuk cuaca sini metrol gitu cuaca dan ada kuben nah ini 12,5-18 ini bandit 5 ini bisa untuk FS ini biasanya untuk progression street ini seorang televisi menggunakan street menggunakan biasanya adalah kuben ada juga menggunakan kuben ada juga menggunakan kuben ini yang perlu anda pahami adalah alokasi bandwidth dari street sama juga kita alokasi bandwidth frekuensi semuanya mancar ada low frequency ada medium frequency ada high frequency ada free high frequency ada high frequency dan seterusnya kemudian para mati itu ada suh dan draw suh noise atau T suh noise atau temperatur noise disebut juga lakevalent noise itu temperatur adalah faktor yang mengaruhi dalam perhitung besarnya daya total dari noise yang ditimbul pada suatu konduktor pengantar nanti nah dimana noise suh noise ini atau temperatur noise pada suatu antena itu dapat didefinisikan sebagai temperatur suatu tahanan yang dapat memberikan daya noise itu daya yang sama kepada terminal input penerima seperti antena yang diumumkan ke penerima nah suh noise atau antena penerima tergantung dari banyak faktor yang antara lain suh noise pada faktor antena penerima suh noise pada saluran yang digunakan suh noise pada perangkat penerima atau antena pada LNA atau pada sat-down link dimana suh noise dan apa neng draw itu memakai gerakan atom dalam perangkat atau kembali satu perangkat nanti satu konduktor karena konekkan suhnya bisa di atas 0 derajat kelvin nah misalnya didean noise muncul dengan rumus apa tadi adalah PNKT seperti awalnya di atas tadi ada ada di sini adalah ini disebutnya didean noise PNKTB konek establishment 1,378 misalnya sini 10 pangkat 23 bisa minus 23 biasanya disini Joule per kelvin B akil noise temperature B bandwidth damp heat nah bila terjadi keadaan dimana ada dua sumber noise maka data total noise atau draw merupakan jumlah daya noise sumber tersebut nah bila kita misalkan semua benda yang dapat menyerap radiasi dan juga dapat membangkikan noise maka antena dana atmosfer serta bumi dapat dengar sebagai sumber noise hal ini berarti tanah atau ground di sini pada suatu antena pada sumber bumi di sini juga merupakan suatu sumber noise sehingga tanah tersebut tidak memiliki ekivalen pada suhu noise nah besarnya suh noise baga kita menggunakan rumus itu adalah TC yang draw noise atau suhu bumi di sini TP spesifik dari tanah 1 dikurang R adalah sama dengan derjat Kelvin nerjat Kelvin kemudian misalnya kita pakai di sini R ini bukan tahanan ini adalah koefisien refleksi dari tanah tidak ada berapa koefisiennya yang ditentukan nanti terima jadi di sini kemudian untuk mempermudah perituan biasanya suhu fisik atau tanah ditentukan misalnya adalah standar 273 sebagai suhu standar nah laut yang mempunyai refleksi tertinggi bukan yang merupakan sumber noise tetapi juga tanah memiliki koefisien refleksi itu sangat kecil itu mendekati 0 yang memiliki suhu noise mendekati adalah 290 Kelvin nah dimana suatu antena juga akan menghasilkan slide loop yang 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 diakibatkan oleh spoiler oleh pinggiran antena atau di sini serta penyebaran atau pemercikan energi pancar dari suatu van hort atau subreflektor atau penyangga subreflektor subreflektor nah ini sangat dimokon oleh suhu noise dan antena tersebut dan praktekan nanti suhu noise antena besar antara 20 derajat Kelvin sampai 250 derajat Kelvin nah jika di sini pada kedudukan elevasi vertikal nah jika elevasi diturunkan maka suhu akan makin besar dan su dril dril akan sangat tajam pada elevasi S derajat Kelvin sampai pada 10 derajat Kelvin nah tersebut t-sp t-sky ini suhu ruangan ini suhu angkasa dimana suhu noise angkasa terjadi suatu suatu dril kosmik atau suhu dril atmosfer ini bisa kita buat dengan rumus t-sky berapa suhu noise berapa suhu berapa suhu suhu sky angkasa itu t-cosmik ditambah losis atmosfer dikurangin dikali t-o t-o atmosfer ini adalah redama atmosfer t-o ini adalah suhu dril pada salmosfer t-sum pada x-mik nah ini yang beberapa yang bisa mempengaruhi kemudian parameter lain itu ada faktor tunai setonis figure mungkin pernah anda belajar di dasar telekomunikasi untuk suatu penguat juga memperolehkan suatu sumber noise maka selain itu juga suhu noise juga dengan faktor noise atau noise figure atau noise factor atau noise figure nah jika noise factor yang dinyatakan tanpa satuan hanya perbandingan dalam kali atau rasio maka noise figure bisa dinyatakan dalam DB di faktor noise adalah s per n per si out n out sinyal ini adalah sama juga kayak disini ya sinyal nomi sinyal out ini noise out ini sinyal out berarti sinyal tunai jadi disini disini adalah dinyatasi input dibanding dinyatasi output atau s2n sin per n in berarti sinyal input per dinyatasi input sinyal output ya nah ini daya output ini atau nus figure bisa kita menembus 10 nus nus figure dalam satu DB adalah itu ini satunya adalah di DB 10 log nf berarti berapa nf adalah nus figure nus figure ini cara menghitung kita sini nus figure nf atau faktor noise atau nus figure nf 10 log 1 DB nah bila noise factor atau faktor noise ini ada faktor noise ini berapa faktor noise nya nus figure nya maka disini bisa kita faktor noise ini bisa kita cari nanti itu dengan perbandingan antara signal noise pada terminal input pada signal output nah biasanya diukur pada suhu 150 celsius ya nah bila kita jabarkan bila diketahui hubungan antara noise dan faktor dan efektif noise ini efektif noise maka bisa kita buat dengan rumus yaitu nah dimana faktor noise ini adalah signal to noise input dibanding signal to noise output nah kalau kita selesaikan rumus maka sadar adalah noise output per GN per N1 dimana G itu adalah gen penguat maka kita bisa lihat disini berapa totalnya faktor nginusnya adalah GN dikali N1 ditambah NT per GN N1 NT adalah noise yang dimuluk pada penguat ini noise yang dimuluk pada penguat disini maka faktor nginusnya bisa kita selesaikan yang nginx N1 ditambah GN E ini efektif per NG D NI NI itu adalah drone noise efektif maka bisa kita selesaikan lagi disini maka faktor nginusnya bisa 1 ditambah NE per NI atau 1 ditambah KTEB per KTO OB dimana TI itu adalah suhu drone efektif penguat atau F1 tambah TI per TO atau diselesaikan itu F21 per TO cara menghitungnya nah ini bisa sebagai contoh soal bisa Anda pahami nanti saya coba cari hitungannya contoh sekarang itu ada bagaimana cara penghitungan noise faktor ini itu pada saat berkat tingkat secara menghitungnya ada cara noise nah berapa faktor noise totalnya berarti ada berarti ada berapa blok disini ini kalau ini berarti disini ada tiga tingkat sampai berapa tingkat nah kalau sampai disini ini hanya tiga blok saja ada berarti di blok ada f1 ada f2 ada f3 berarti ada f1 faktor noise 1 untuk menghitung faktor noise 2 ini kita tinggal dari input f2 per gen 1 dimana di blok 1 berarti ada gen 1 juga nah kemudian di blok 2 ada gen 1 berarti ada faktor noise dan ada gen 1 contoh disini mungkin saya contohkan yang ini yang bertingkat ini contohnya saya gambarkan saya gambarkan contohnya disini contohnya ini arti disini kalau kita lihat ya arti ada tiga tingkat satu tingkat ya dua tingkat tiga tingkat misalnya disini ada misalnya tanah panah disini nah masing-masing disini tingkat pertama berarti disini ada tingkat landung ada F1 F1 disini ada gen 1 berarti disini di blok kedua kita tanggap disini ini blok satu ya satu ini dua disini 32 berarti dia ada tiga tingkat disini berarti ada F2 dan ada gen 2 disini ada F3 ada gen 3 mana kalau kita tinggal dari input disini oke sorry dari input maka rumusnya ini ini bisa saya copy contohnya berapa faktor total kita lihat dari total sini berarti kita lihat disini berapa dari input sini misalkan berarti awalnya disini mengalir ada F1 ditambah berarti disini melihat output sampai masuk ke blok kedua berarti ada F2 F2 berarti ada blok 1 berarti dikurang 1 berarti ada dia melewati 1 blok berarti F2 dikurang 1 karena dia berarti dia 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 melewati gen 1 makanya disini awalnya disini awalnya F1 saja tidak ada yang lewatinya pada blok kedua sampai ke blok kedua berarti disini sinyal akan melewati blok 1 di blok 1 berarti melewati 1 blok berarti faktor noise pada blok kedua dikurang 1 blok makanya kurang 1 1 blok dilewati ada 1 blok dilewati yang apanya kemudian melewati blok 1 gen 1 per gen 1 sampai di blok ketiga berarti ada F3 dikurang 1 ada 1 blok disini berarti disini penguatannya ada 2 gen ada gen 1 dan ada gen 2 di lewat makanya per gen 1 tambah gen 2 seterus seterusnya untuk 2 tingkat hanya sampai sini saja ini yang tiga tingkat ya ini tiga tingkat sampai sini dua tingkat hanya sampai sini tingkat 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 seperti ini ini dia misalnya ini tinggal kita lihat tadi apanya ini dia tingkat tingkat ini dari input oke ini rumusnya ya nah untuk lain untuk tempah atur ini tempah atur berarti kalau kita lihat tempah atur berarti masing-masing ya di blok ini berarti ada termenu juga sini adalah T T1 disini ada T2 disini juga ada T3 nah berapa termenu totalnya jadi berarti disini total ada T1 disini nah di T1 oke sini berarti ada T2 masuk keblok 2 ada T2 melewati gen 1 makanya T2 per gen 1 T3 berarti melewati per gen 1 per kali gen 2 gen 2 dan seterusnya gampang aja T1 tidak ada penguatan T2 per ada gen 1 yang penguatannya pada T3 mengerti penguatan gen 1 dan gen 2 per dan seterusnya itu pada penguatan untuk menghitung arus oke ini ada contohnya sebagai pamananda nah itulah yang bisa saya sampaikan nanti kemudian untuk suhu dan drum kita lanjutkan nanti minggu depan bisa sampaikan untuk cara perhitungannya nanti ada beberapa tugas nanti nanti juga support nanti sempadan nanti yang akan dikerjakan nanti penyampaian teri itu dulu maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh